Ia akan membahas materi tentang volume tabung Simak baik-baik Nah, karena tabung termasuk prisma Maka rumus menentukan volumenya sama dengan rumus volume prisma Yaitu, volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi Nah, ini simbolnya luas alas sama dengan pi Nah, pi disini ada dua ketentuan ya Ada yang 3,14 dan 22 per 7 Sesuaikan dengan nilai dari jari-jari-nya atau R-nya ya Nah, disini R itu adalah simbol dari jari-jari Nah, luas alas tabung itu sama dengan luas lingkaran Jadi, volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi Atau, volume tabung itu sama dengan pi R-2T Dengan keterangan R itu sama dengan jari-jari alas tabung Dan T itu sama dengan tinggi tabung Nah, ini untuk bagian dari tabung Paham ya? Nah, next kita lanjut Ke contoh soal Nah, biar adik-adik atau teman-teman Bisa memahami tentang volume tabung Maka harus bisa juga menyelesaikan soal Terkait dengan materi ini Jadi, simak baik-baik disini Saya akan menyajikan 5 soal Ya, dengan variasi soal yang berbeda-beda Nah, contoh soal yang pertama Langsung saja kita bahas Hitunglah volume tabung yang panjang jari-jarinya itu 5 cm Dan tingginya 10 cm Jawab ya Kita tulis rumus dari volume tabung itu sama dengan pi R-2T Nah, maka sama dengan pi-nya adalah 3,14 Nah, nilai jari-jarinya disini adalah 5 cm Jadi, 5 pangkat 2 Dikali T-nya tingginya adalah 10 Maka hasilnya adalah P-785 volume tabung dengan satuan cm kubik Contoh yang pertama sudah terselesaikan Sudah ya, dipahami? Next, kita bahas contoh yang kedua Diketahui volume suatu tabung 5086,8 cm kubik Jika tinggi tabung itu adalah 20 cm Tentukanlah panjang jari-jari alas tabung itu Dengan ketentuan disini P-nya sama dengan 3,14 Penyelesaian kita tulis diketahuinya Volume-nya itu sama dengan 5,086,8 cm kubik Tingginya itu sama dengan 20 cm yang ditanyakan R atau jari-jari-jari-nya Kita jawab Volume tabung itu sama dengan pi R pangkat 2 T Nah, kita tuliskan Volume tabung sudah diketahui Yaitu 5,086,8 sama dengan 3,14 P-nya Nah, R yang kita akan cari T-nya adalah 20 Nah, selanjutnya 3,14 x 20 adalah 62,8 Yang lain masih sama ya Tinggal ditulis ulang Nah, berikutnya Karena disini perkalian Kita akan mencari nilai R Maka nilai konstanta ini Kita pindah ruaskan Yang tadinya perkalian Sekarang menjadinya pembagian Nah, 5,086,8 dibagi 62,8 Berapa nilainya? 81 Nah, karena yang dicari nilai R-nya Bukan R pangkat 2-nya ya Untuk menghilangkan nilai pangkat 2-nya Kita harus mengakarkan Masing-masing ruas kanan dan kiri Nah, akar dari R pangkat 2 adalah R Nah, sedangkan dari akar 81 adalah 9 Maka, jari-jari alas tabung itu Sama dengan 9 cm Tersesekan soal yang nomor 2 Mudah ya dipahami? Kita lanjut ke contoh yang ketiga Diketahui tabung dengan volume Sama dengan 9,420 cm3 Dan jari-jarinya itu Kita dibandingkan dengan T Ya, perbandingannya dengan T itu Sama dengan 1 banding 3 Nah, ini ketentuan di soal Nah, pertanyaannya tentukan Yang A jari-jari Yang B tinggi tabung Dengan ketentuan P-nya itu sama dengan 3,14 Penyelesaiannya Diketahui volume tabungnya 9,420 cm3 Nilai perbandingan R dengan T itu Sama dengan 1 banding 3 Nah, yang ditanyakan yang A, R Jari-jari-jari-nya maksudnya yang B adalah T Kita tulis seperti ini ya Penyelesaiannya Nah, jawab Nah, nilai dari perbandingan R Kita bandingkan dengan T itu 1 banding 3 Maka T itu sama dengan 3R Nah, lanjut Nilai volumenya itu sama dengan PR pangkat 2T Ini rumusnya Nah, kita masukkan nilai volumenya 9,420 Itu sama dengan 3,14 Jari-jari-jari-nya R pangkat 2 Kalikan T Nah, nilai T tadi sudah diketahui Atau diselesaikan Yaitu 3R Kita masukkan ya Mengandungkan nilai T Nah, maka selanjutnya 9,420 Sama dengan itu 9,42 Hasil perkalian 3,14 Sekali dengan 3 Nah, R pangkat 2 Kita kalikan dengan R pangkat 1 Nah, nilai pokoknya sudah sama Maka nilai pangkatnya Yaitu ditambah ya 2 tambah 1 adalah 3 Selanjutnya Kita akan mencari nilai R-nya Maka Yang tadinya perkalian ini Kita pindah ruaskan Menjadi pembagian Hasil dari 9,420 Dibagi dengan 9,42 Adalah 1000 Nah, disini kita cari R Maka nilai R pangkat 3 Kita selesaikan dengan Ditulis R Sama dengan 1000 Akar pangkat 3 Sama dengan 10 Maka jari-jari alas tabungnya itu Sama dengan 10 cm Nah, ketentuan berikutnya Yang akan dicari Yang di pertanyaan soal adalah Nilai tinggi tabungnya itu berapa Nah, disini sudah dibuat fungsi ya Maka T sama dengan 3 R Nah, R-nya kita masukkan 10 3 kali kan 10 adalah 30 Jadi, tinggi tabung itu sama dengan 30 cm Bisa ya dipahami Next, kita bahas Soal yang keempat Nah, soal yang keempat ini Ya, kaitannya dengan Keseharian kita ya Kita terapkan di Contoh soal volume tabung Nah, sebuah drum Dengan diameter 50 cm Dan tingginya itu 98 cm Penuh berisi air Nah, ini Bentuk Tabung ya Yang kita sebut sebagai drum itu Penuh air Kemudian air dikeluarkan melalui keran Jika keran dapat mengeluarkan air 2,5 liter per menit Nah, tentukanlah Lamanya air akan habis dari Dalam drum tersebut Nah, disini ketentuannya Gunakan P sama dengan 22 per 7 Jawab Nah, volume drum itu sama dengan Nah, rumus dari volume itu P R pangkat 2 Nah, P-nya adalah 22 per 7 dikali Nah, ini R ya 25 dari mana? Dari Nah, disini disoal Diketahui diameternya 50 Nah, sedangkan R itu Konsepnya adalah Setengah dari diameter Maka, 50 dibagi 2 Nilai R-nya adalah 25 Kemudian, untuk yang 98 ini adalah Tinggi dari drum tersebut Nah, maka sama dengan 1.192.500 Itu cm3 Kita ubah ke Satuan liter Nah, kalau kita mau cari cm3 Ke satuan liter itu Liter itu sama dengan Desimeter ya Maka Ketentuannya Dibagi dengan 1000 Karena disini adalah Ada pangkat 3 Ya, atau kubiknya Maka Hasil Nilainya adalah 192,5 liter Maka, lamanya air Akan habis dari dalam drum Nah, disini Untuk mencari nilai Dari lamanya habis dari Drum ini 192,5 liter Kita bagi dengan 2,5 liter per menit Maka, sama dengan 77 menit Setelah 77 menit Nah, air yang ada di drum ini Habis Kita lanjut Contoh yang kelima Nah, contoh yang kelima Disini ada gambar ya Sebuah benda pejal Atau benda padat Yang berbentuk tabung Dilubangi di tengah Seperti gambar di kiri ini Nah, perhatikan Nah, ini kita lubangin Di tengahnya Nah, yang diketahui AK itu Sama dengan LB Ini Ya, nilai Panjang sisinya Adalah 8 mm Nah, sedangkan nilai Panjang sisi KO, LO itu Adalah Ini ya KO sama LO itu Adalah 10 mm Nah, tinggi dari Benda ini Yang bentuknya adalah Tabung Dengan panjang sisi BC itu Sama dengan 15 mm Yang ditanyakan itu Ada dua ya Yang A Tentukanlah Polum benda berlubang tersebut Kemudian yang B Jika benda itu Ditinggelamkan Kedalam air Tentukanlah Luas permukaan yang basah Kita jawab Yang A Polum benda berlubang itu Sama dengan Polum lengkap Dikurangi dengan Polum lubang Nah, maka kita tinggal Memasukkan angkanya Polum lengkapnya itu Rumus volume itu Pi R pangkat 2 Kali T Nah, pi nya disini 3,14 Dikali dengan R yang pertama Yaitu 18 pangkat 2 Artinya Dari Polum lengkapnya itu Dikalikan tingginya Adalah 15 Nah, kemudian Dikurangi dengan Polum lubang Nah, kalau polum lubang ini 3,11 Kali 10 pangkat 2 Nilai R nya Nah, dikalikan dengan 15 Tingginya sama Nah, yang membedakan disini Adalah nilai R nya R yang Yang polum lengkapnya adalah 18 Sedangkan Polum lubangnya adalah 10 Maka Hasil ura nya Atau penjelasannya adalah 15.260,4 Dikurangi dengan 4.710 Nah, hasil dari Polum benda itu Polum benda yang Pelubang itu adalah 10.550,4 M3 Nah, yang A sudah terselesaikan Kita lanjut Yang B Luas yang Luas yang basah Yang kita akan cari Sama dengan 2 kali luas penampang Ditambah luas limut Ditambah luas limut lubang Maka 2 dikali Nah, luas lingkaran itu Adalah PR Kuadrat Nah, disini Pi nya adalah 3,14 Dikali 18 pangkat 2 Ini yang Lengkapnya Luas yang lengkap Tabung yang lengkap Nah, sedangkan yang berlubang Itu 3,14 Dikali dengan 10 pangkat 2 Nah, luas limutnya itu 2 kali 3 Koma 14 Dikali 18 Kali 15 Luas limut lubangnya itu 2 kali 3 Koma 14 Dikali 10 Kali 15 Maka, hasil uranya 2 Elang kurung 1017,36 Dikurangi 314 Ditambah 1695,6 Ditambah dengan 942 Maka, 2 dikali 703,36 Ditambah 1695,6 Ditambah dengan 942 Maka 1406,72 Ditambah dengan 1695,6 Ditambah dengan 942 Sama dengan Hasil akhirnya 4044,32 Jadi, luas permukaan Yang bahasa itu Sama dengan 4044,32 Mm Persegi Nah, jadi Satuan dari Jadi Ya Jadi, satuan dari Persegi Sama Volume itu Beda ya Kalau luas itu Satuannya persegi Sedangkan Volume itu Satuannya adalah Kubik Nah, demikian Yang bisa saya share Yang kali ini Kita membahas Tentang volume Tabung Tetap Semangat Tetap sehat Tetap optimis Untuk meraih Prestasi Demikian See you next time Selamat menikmati